Pastinya Anda semua gak mau dong ketinggalan informasi dari kita? Makanya jangan lupa subscribe Official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa dua pelaku yang menembak polisi di poso Sulawesi Tengah diduga anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Sementara kondisi polisi yang terluka mulai membaik. Dua jenazah pelaku penembak polisi di salah satu kantor bank di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palu, Rabu Malam dan langsung dibawa ke ruang jenazah. Kedua pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO tersebut yakni Ali alias Darwin Gobel dan Muiz Fahron alias Abdullah. Peran kedua DPO di kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini masih diselidiki. Jadi berdasarkan hasil identifikasi bahwa pelaku inisial MF dan kemudian inisial A ini keduanya termasuk dalam DPO di jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso. Sebelumnya berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku beraksi dan menghampiri satu anggota polisi yang bertugas jaga di salah satu kantor bank di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu Pagi. Pelaku nyaris menembak anggota polisi tersebut namun gagal hingga terlibat perkelahian. Pelaku yang gagal merebut senjata api polisi dan kabur menggunakan sepeda motor. Serangan mendadak ini menggemparkan warga yang ada di lokasi karena suara rentetan tembakan membuat sejumlah warga panik. Satu senjata api dan satu ponsel diduga milik pelaku yang terjatuh dibawa ke Polda, Sulawesi Tengah. Sementara korban Briptu Ilham yang mengalami luka tembak di bagian dada kini kondisi kesehatannya berangsur membaik. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jemi Hendrik, INews, melaporkan. Pemirsa video dugaan penganiayaan terhadap tenaga medis viral di media sosial. Tenaga medis dianiaya saat bertugas di ruang gawat darurat. Saat salah satu tenaga medis di Lumajang, Jawa Timur diperlakukan dengan tidak menyenangkan saat bertugas di Puskesmas Kunir, Kabupaten Lumajang. Diduga pelaku penganiayaan adalah kepala desa yang tidak puas atas pelayanan di IGD. Korban yang trauma melapor polis peristiwa ini ke polisi. Bupati Lumajang pun menyusali insiden ini. Prinsipnya begini, bahwa pelayanan yang ada di Puskesmas menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pelayanan yang terbaik, iya. Bahwa masih ada beberapa pelayanan yang harus diperbaiki, iya. Tapi, menyalahkan pelayanan dengan melakukan tindakan yang ada unsur kekerasan, saya kira juga tidak benar. Pemirsa patung Dewa Perang Kongco Kwan Sing Te Kuen di Kelanteng Kwan Sing Biotuban, Jawa Timur, Roboh. Robohnya patung Dewa tertigi se-Asia Tenggara itu terjadi pagi tadi. Pemirsa inilah video amatir milik warga yang merekam robohnya patung Dewa Perang Tiongkok sekitar pukul 10 pagi tadi. Patung setinggi 30 meter lebih ini hanya menyisakan rangka beton. Sedangkan baju kongco yang didominasi warna merah-hijau semuanya ikut roboh. Belum diketahui penyebab robohnya patung yang dibangun tahun 2017 ini. Kalau penyebab peruntungnya tidak tahu pasti. Ini petugas belum bisa masuk? Belum, karena kami belum bisa komunikasi dengan dia, pengurusnya. Terus kondisi masyarakat di sekitar patung? Alhamdulillah untuk informasi awal tidak ada korban dan kondisi masyarakat di sekitaran masih kondisi. Terima kasih telah menonton!